Intro Oke Assalamualaikum teman-teman semuanya Kita akan membahas di video kali ini Tentang variable dan tipe data Menggunakan pemrograman python Di awal mari kita coba berkenalan dulu teman-teman Dengan apa itu variable Jadi disini kita coba analogikan Di sebelah kiri kita punya sebuah gelas teman-teman Dan di sebelah kanan kita punya sebuah piring Nah dua-duanya ini sama teman-teman Gelas dan piring itu adalah wadah Dua-duanya bisa kita gunakan untuk menampung Meskipun yang ditampung itu berbeda Untuk gelas kita bisa gunakan untuk menampung minuman Atau benda cair yang lainnya Untuk piring kita bisa menampung makanan Seperti nasi dan sebagainya teman-teman Nah untuk istilah variable ini Dia sama halnya dengan gelas dan juga piring ini Jadi variable itu adalah wadah Yang nantinya bisa kita gunakan untuk menyimpan data teman-teman Jadi variable ini teman-teman Nantinya akan dideklarasikan atau kita kenalkan Agar dapat terbaca oleh mesin Sesuai dengan yang diharapkan Sama seperti benda yang kita ibaratkan disini ya teman-teman Kita akan tahu karena kita sudah dikenalkan Kalau yang di sebelah kiri itu adalah gelas Dan di sebelah kanan itu adalah piring Karena kita sudah mengenal benda-benda itu Maka kita bisa mengisi Karena dia adalah wadah Sesuai dengan kegunaannya masing-masing gitu Nah kalau kita sudah tahu Apa itu variable karena dia adalah wadah Sekarang bagaimana Cara kita bisa mendeklarasikan Atau bisa mengenalkan sebuah variable ke mesin Agar dapat dibaca Dan nantinya dapat diproses lebih lanjut Jadi selanjutnya disini kita akan ulas Aturan-aturan yang harus kita patuhi Saat kita akan mendeklarasikan sebuah variable Aturan pertama disini teman-teman Nama variable harus dimulai dengan huruf atau underscore Nah berarti kita nggak bisa Memulai nama variable dengan angka teman-teman Langsung kita coba ya teman-teman Disini kita contohkan Jadi bagaimana kita mendeklarasikan sebuah variable Karena kita nggak boleh menggunakan angka Jadi disini saya akan coba deklarasikan sebuah variable Dengan nama A Dengan nilai angka 10 Jadi disini Saya sudah mendeklarasikan sebuah variable Namanya itu adalah A Dan nilainya itu adalah angka 10 Kalau kita jalankan Jangan lupa di save Disini kita python Nama file saya adalah main.py Kalau saya jalankan Dia akan sukses Dan tidak akan menampilkan apapun Karena kita tidak memberikan perintah Untuk menampilkan teman-teman Coba di bawah sini Kita coba tampilkan si variable A Setelah kita deklarasikan Sekarang kita panggil variable A Dan kita tampilkan menggunakan print Oke disini coba kita jalankan Nah Kalau kita panggil si variable A Nilainya akan ditampilkan dengan menggunakan print disini teman-teman Nah Aturan pertama coba kita langgar Coba saya mendeklarasikan variable Dengan nama 1A Disini coba kita panggil 1A Kita simpan Kalau kita jalankan Jadi dia akan muncul error teman-teman Karena kita melanggar aturan dalam melakukan deklarasi variable Tapi misal disini kita berikan underscore di depannya Dia tidak akan error teman-teman Karena dalam aturannya Kita masih bisa memanfaatkan underscore Untuk mendeklarasikan variable Di awal nama variable Coba kita jalankan Oke dia tetap menampilkan angka 10 Sesuai dengan nilai yang kita deklarasikan Untuk aturan yang kedua teman-teman Disini ada nama variable Hanya boleh mengandung huruf angka dan underscore Berarti kita tidak bisa menggunakan simbol-simbol selain underscore Dan juga spasi teman-teman Langsung kita praktekkan Saya akan coba buat sebuah variable Namanya itu adalah A pagar Oke Dan disini kita akan coba panggil variable apagar di print Kalau sudah kita cls dulu Lalu kita panggil mine.py Dia akan error Karena aturannya adalah variable Tidak boleh simbol selain underscore teman-teman Coba kita berikan spasi A1 Terus kita panggil juga di bawah sini A1 Karena dia tidak boleh menggunakan spasi dalam pendeklarasian Kalau disini kita panggil Dia akan error gitu Beda dengan kalau kita disini memberikan underscore di belakangnya Meskipun underscore-nya banyak ya teman-teman Kita tetap diizinkan ya Karena dalam pendeklarasian Kita masih boleh atau diperbolehkan Menggunakan underscore dimanapun Selain underscore Selama angka itu tidak di depan Kita bisa memanfaatkan angka untuk melakukan pendeklarasian teman-teman Asalkan dia letaknya tidak di paling awal Misal disini variable A kita ubah menjadi A1 ya Coba kita simpan Kita coba jalankan Python main.py Jadi kita menggunakan angka dalam pendeklarasian variable itu tidak masalah Yang penting dia tidak paling awal teman-teman Untuk poin ketiga disini ada case sensitive Maksud dari case sensitive ini adalah Antara huruf kapital dan juga huruf kecil itu dianggap berbeda teman-teman Langsung kita praktekan Misal saya punya variable namanya itu A kecil Nilainya 10 dan juga variable A besar nilainya itu 12 Kalau disini kita panggil yang A kecil Kita coba jalankan disini Dia akan menampilkan angka 10 Tapi kalau kita panggil yang A besar teman-teman Disini kita jalankan Dia akan menampilkan angka 12 Padahal variabelnya sama-sama A Tapi yang atas kita menggunakan A kecil Dan yang bawah kita menggunakan A kapital ya Jadi case sensitive maksudnya seperti itu Besar kecil itu berpengaruh Dia adalah beda variable meskipun sama-sama huruf A gitu Aturan yang terakhir disini kita tidak boleh menggunakan kata kunci Yang sudah ada di python atau keywords Contoh Untuk perintah print itu kan sudah kita gunakan Untuk menampilkan outputan ya Jadi untuk print itu tidak bisa kita gunakan Untuk mendeklarasikan nama dari sebuah variable Kita akan coba teman-teman Kita akan coba deklarasikan dengan menggunakan variable Namanya itu adalah print Jadi disini variabelnya namanya print Kalau kita jalankan Dia akan error Karena print sudah kita gunakan untuk menampilkan outputan ya Jadi itu ya teman-teman untuk 4 rule atau aturan Yang harus kita patuhi ketika kita Akan mendeklarasikan sebuah variable Di pemrograman python Mengingat ilustrasi yang kita contohkan tadi teman-teman Tentang gelas dan juga piring Ya pastinya untuk gelas Itu kan isinya adalah benda cair teman-teman Kita bisa isi dengan minuman Ataupun yang lainnya yang penting dia benda cair Begitu pula dengan piring ya Kita bisa isi dengan makanan Termasuk nasi dan lain sebagainya Sama dengan variable Variable itu isinya bermacam-macam Ada yang isinya angka Ada yang isinya teks Dan juga yang lainnya Coba kita kenalan dulu teman-teman Jadi di pemrograman Ada yang namanya itu tipe data Secara umum tipe data ini kita bagi menjadi 3 teman-teman Yang pertama itu adalah angka atau bilangan Yang kedua itu ada teks Yang ketiga itu adalah boolean Yang pertama kita coba kenalan dulu dengan tipe data angka ya Tipe data angka ini ada 2 Yang pertama integer Atau disingkat sebagai int ya Int Dia digunakan untuk menyimpan bilangan bulat teman-teman Di pemrograman sama seperti yang kita contohkan tadi teman-teman Misal saya punya variable A Nilainya itu adalah 10 Dia adalah angka ya Cara kita mengetahui tipe data dan menampilkan tipe data di pemrograman python Kita bisa print Lalu kita ketikkan type atau type Lalu kita punya dalam kurung Variable yang ingin kita ketahui tipe datanya kita tuliskan Kalau sudah kalian save Lalu kita coba jalankan Menggunakan python mine.py Karena nama file kita disini adalah mine.py Jadi untuk angka 10 yang berada dalam variable A Dia memiliki tipe data integer teman-teman Disini disebutkan int Yang kedua untuk tipe angka Kita ada tipe data floating point teman-teman Floating point ini disingkat sebagai float Dia digunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau pecahan Jadi angka yang ada koma-komanya itu kita menggunakan tipe data float ya Seperti nanti hasil dari pembagian itu kan kadang ada komanya Nah berarti kita menggunakan tipe data float teman-teman Contohnya disini Misal si variable A Ini akan kita isi dengan angka atau bilangan desimal Jadi kita kasih disini 10,5 Di pemrograman itu kita menggunakan titik teman-teman Kalau kita disini cek untuk 10,5 Atau variable A itu tipenya apa Kita jalankan di terminal Disini akan menampilkan tipe datanya adalah float teman-teman Jadi float digunakan untuk bilangan desimal Dan selanjutnya disini selain angka Kita juga punya tipe text teman-teman Text ini di pemrograman tipe datanya adalah string Disingkat sebagai str Jadi dia digunakan untuk menyimpan data berjenis text Contoh ya Kita punya variable namanya A Akan kita isi dengan text Kalau kalian ingat di video sebelumnya Text itu kita harus simpan di dalam petik Boleh kita menggunakan petik 2 Atau kita menggunakan petik 1 ya Jadi disini untuk variable A Isinya adalah string Saya tuliskan nama buah aja teman-teman Mangga Kalau variable A ini kita cek dengan menggunakan script type A Dan di terminal kita jalankan Dia akan menampilkan untuk si variable A ini Tipe datanya itu adalah str Atau string teman-teman Sama kalau kita menggunakan 1 petik ya Jadi 2 petik ataupun 1 petik itu sama-sama Kita menggunakan tipe data string Kita coba cek lagi Oke dia tipenya adalah string Mantap ya teman-teman Oke yang terakhir disini akan kita bahas tipe data boolean Atau disingkat sebagai boolean Jadi untuk boolean kita gunakan untuk menyimpan data dengan nilai true or false Jadi nanti untuk nilainya dia adalah true dan juga false Tidak bisa kita isi dengan tipe lain Contoh Variable A kita akan isi dengan nilai true Oke Kalau type-nya kita tampilkan dengan print disini teman-teman Kita coba cls Kok dia masih str? Oh iya Belum kita simpan Kita simpan dulu Terus disini kita coba cls lagi Oke dia tipenya adalah boolean Coba true-nya kita ubah sebagai false Kalau disini kita jalankan Oke dia boolean Kalau A kita ubah menjadi angka 12 Kita jalankan dia menjadi integer Oke jadi gitu ya teman-teman Itu adalah pembahasan kita terkait dengan variable dan juga tipe data Kalau masih ada yang perlu kalian tanyakan Silahkan cantumkan yang kalian bingungkan di kolom komentar Mungkin itu dulu teman-teman pembahasan kita tentang variable dan juga tipe data Di pemrograman python Terima kasih sudah menyaksikan Tetap saksikan video-video selanjutnya Saya akhiri untuk video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.